Halo semua, Ami desu nyam Kayaknya bosen ya kalau bahas anime overpower melulu yang itu-itu aja It's, tunggu dulu Di video kali ini, Ami mau rekomendasiin ke kalian anime overpower yang beda dari biasanya nih Apa kalian suka genre school? Atau suka nge-halo jadi yang paling overpower di sekolah dulu? Kalau Ami sih suka banget genre school Gimana jadinya ya kalau karakter utamanya overpower terus masuk ke sekolah elite? Kombinasi yang pas banget kan? Kira-kira anime apa aja yang masuk ke list Ami kali ini? Nah, berikut ini adalah 10 anime di mana karakter utama overpower lalu masuk ke sekolah elite versi Loli Mendo Tapi sebelum mulai, like dan subscribe dulu dong channel Loli Mendo Kalian juga ya semua videonya, jangan lupa Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Charlotte Buat kalian para otaku jangan sampai gak ronton anime ini loh Anime-nya menarik banget dari sisi cerita dan visualnya Anime Charlotte digarap oleh studio PA Works dan dirilis pada 2015 Walaupun anime ini udah lumayan lama rilis Tapi dari sisi grafik menurut aku udah bagus banget Kisah anime ini menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk ke masa pubertas Dan terkena dampak dari jatuhnya komet bernama Charlotte Setiap remaja yang terkena dampak itu akan mendapatkan kekuatan spiritual Cerita anime ini berfokus pada Yu Otosaka Dimana dia mendapat kekuatan untuk berpindah tubuh selama beberapa detik Alih-alih untuk membantu orang, dia malah gunain kekuatan itu untuk mempermudah hidupnya seperti mencontek dan lain-lain Tapi kehidupan indahnya berubah ketika dia bertemu dengan orang yang sama-sama memiliki kekuatan dari dampak Charlotte Gimana ya kisah kelanjutan Otosaka-ku? Nonton deh animenya, dijamin gak nyesel deh Scarlet Nexus Scarlet Nexus merupakan adaptasi game yang dijadikan anime oleh studio Sunrise yang episode satunya udah dirilis tanggal 2 kemarin Buat kalian yang penasaran sama anime ini, mohon bersabar ya Anime ini sebenarnya baru nyentuh satu episode Tapi mungkin kalau video Ami udah upload, mungkin udah masuk ke episode 2 Serial anime satu ini menceritakan masa depan, tapi sebenarnya bukan masa depan juga sih Soalnya latar anime ini tuh di tahun 2020 Jadi tuh, eh tuh, terserah deh Intinya masa depan, dimana hormon psionik sudah ditemukan oleh manusia Hormon ini akan memberikan kekuatan kepada manusia Antagonis di anime ini adalah mutant atau bisa disebut other Disini manusia awalnya gak bisa melawan mereka Tapi semenjak ada organisasi Other Suppression Force, semua teratasi Anime-nya sendiri bercerita tentang Yuito Sumeragi, salah satu anggota OSF Dan ia baru saja datang ke Nyuhimuka untuk melawan para Other Dan membongkar misteri dari kekacauan ini Aquarian Evil Kalian sadar gak sih, akhir-akhir ini tuh Ami sering banget rekomendasiin anime bertema mecha Tapi jujur aja sih, anime bertema mecha tuh memang keren banget Nah, kayak anime yang satu ini nih Yaitu lanjutan dari anime Sose no Aquarian Yap, gak salah lagi Anime-nya adalah Aquarian Evil Anime ini digerap oleh studio Salt Light dan 8-Beat yang dirilis pada 2012 Wow, udah lumayan lama ya anime ini Anime ini menceritakan tentang 12.000 tahun setelah kejadian Sose no Aquarian Dimana manusia sekarang diancam oleh musuh baru yang suka nyulik cewek Karena di planet musuh itu populasi ceweknya sedikit banget Ih, serem banget ya Anime ini terdiri dari 26 episode Yang ceritanya berfokus pada seseorang bernama Amatasora Yang selalu menyembunyikan kemampuan hebatnya Kalian penasaran apa aja kekuatan dari Amatasora? Nonton deh animenya, menarik banget kok Tapi saran aku, kalian nonton aja Sose no Aquarian dulu Biar makin greget nontonnya Shokugeki no Soma Kalau anime masak-masak ini, siapa sih yang gak tau? Anime ini merupakan top anime yang terkenal banget di Indonesia Selain cerita animenya yang bikin greget karena latar belakang Soma Anime ini juga memiliki tema di mana Soma pindah ke sekolah elit Tapi dia gak kalah jago loh dari senpai-senpai-nya Anime ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama Untuk seasonnya, anime ini punya lumayan banyak season Jadi buat kalian yang mau nonton, nonton aja ya dari awal Jangan nonton langsung ke season terakhir loh Anime ini diproduksi oleh GC Staff yang awal rilis season pertamanya pada 2015 Cerita animenya berfokus pada seseorang bernama Yuki Hira Soma Dia merupakan orang biasa yang mendirikan restoran kecil di rumahnya Tapi suatu hari dia diminta ayahnya untuk masuk ke sekolah memasak Dimana di sekolah itu Soma akan menjalani pendidikan memasak yang sesungguhnya Buat kalian yang tertarik, nonton aja langsung ya Tapi hati-hati sama genre Echi-nya ya Infinite Starters Meka aja, meka lagi, meka terus Tapi gak apa-apa, anime ini dijamin beda kok sama list anime meka yang sebelumnya aku kasih Anime ini konsepnya mungkin semi meka Walaupun konsep anime ini sebenarnya kayak udah pasaran banget Tapi anime ini wajib banget masuk ke list yang mau kalian tonton Apalagi dengan fanservice Echi dan harem Yang pastinya banyak banget nih, cowok-cowok yang suka Tapi asal jangan bocil-bocil ya Pokoknya jangan loh, udah ame kasih peringatan nih Anime ini digerap oleh studio 8-Beat yang dirilis pada 2011 Anime ini bercerita tentang Ichika yang bisa mengendalikan AIS Pada awalnya, AIS hanyalah robot yang hanya bisa dikendalikan oleh wanita Tapi gak berlaku nih sama MC anime ini Disini Ichika secara gak sengaja bisa ngendalikan AIS Nah, disinilah awal cerita anime ini Dimana Ichika masuk ke sekolah khusus wanita Bakalan menang banyak gak ya dia? Nonton dong animenya Rakudai Kishino Cavalry Jika kalian suka anime bertema battle Anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton Pendapatku tentang anime ini juga lumayan positif Tapi ya, begitu deh Mungkin konsep kayak gini mudah ditebak dan memiliki alur yang cukup flat ya Jadi kalau kalian gak suka sama anime tema kayak ginian tuh Sebaiknya jangan deh daripada kalian bosan Untuk ceritanya, anime ini menceritakan sebuah sekolah elit Yang memanfaatkan sihir modern untuk pertempuran Mereka yang sekolah disana mendapatkan senjata yang merupakan permujutan dari jiwa mereka Anime ini berfokus pada Gurogane Iki Seorang siswa berbakat di sekolah sihir Akan tetapi, dia sering dianggap sebagai kesatria yang gagal Namun, suatu hari Iki mendapat senjata yang kuat dan overpower banget Jadi selama ini, Iki itu bukan lemah Tetapi jiwanya yang terlalu kuat Karena alasan keselamatan, jadi kekuatannya disegel oleh kakaknya yang misterius Anime ini digarap oleh studio Silverlink dan Nexus yang dirilis pada 2015 Trinity Seven Kalian suka anime dengan genre magic romance? Kalau iya, anime ini cocok banget nih buat kalian tonton Anime-nya bercerita tentang khas sega Arata yang kehilangan sepupunya Karena fenomena aneh yang dia sadari Matahari berwarna hitam yang Arata lihat mengandarkannya Bahwa dia sedang tidak berada di dunia yang sebenarnya Dunia itu ternyata adalah ilusi dari sebuah grimoire peninggalan sepupunya Lalu, Arata kedatangan seorang penyihir bernama Ririsu Asami Yang berasal dari Akademi Penyihir ternama dan menyadarkan kasuga Arata Asami memberikan dua pilihan kepada Arata Yaitu menyerahkan grimoire tadi atau mati Namun, Arata membuat pilihan ketiga Yaitu ikut bersama Ririsu ke dalam Akademi Penyihir dan belajar sihir di sana Di dalam Akademi itu terdapat tujuh penyihir kuat dengan julukan Trinity Seven Kasuga Arata dituntut untuk menemui tujuh penyihir itu Untuk dapat belajar sihir dari masing-masing penyihir Untuk anime ini sih bisa Ami bilang keren banget Ami suka banget konsep animenya Lebih tepatnya konsep spiritual dan romantisnya Walaupun di awal episode animenya agak nyesek Tapi anime ini keren banget ceritanya Anime ini diproduksi oleh studio 8-Beat yang dirilis pada 2013 Anime-nya sendiri bercerita tentang seorang anak SMA Bernama Tsuchi Mikado Harutora Yang terlahir dari keluarga Omyoji Namun Harutora ini tidak memiliki kemampuan spesial Seperti melihat roh Oleh karena itu, dia memilih untuk hidup normal Dan gak nyentuh sama sekali ke dunia spiritual Namun karena kematian sahabatnya bernama Hokuto Akibat seorang Omyoji Ia merubah jalan hidupnya dan menjadi seorang Omyoji terkuat MC anime ini tuh nanti bakalan jadi overpower banget Dan mungkin bisa dibilang gak ada tandingannya Kalian nonton deh animenya Mashindo Ruwa Kisutsukanai Mashindo Ruwa Kisutsukanai adalah sebuah anime yang asal Jepang Dengan genre action, echi, fantasy, dan school Anime ini merupakan salah satu anime yang dibuat oleh studio Lurkei Dengan licensors anime Funimation Anime ini menceritakan seorang pria bernama Raishin Akabane Yang datang bersama autonom miliknya yang bernama Yaya ke sekolah elit Yaya ini merupakan sebuah mesin perang khusus yang digunakan oleh Akabane By the way, akademi yang dia masuki adalah akademi dimana hanya orang hebatlah yang bisa masuk ke sana Tujuan si MC ini adalah balas dendam kepada Tenzen Akabane yang telah membunuh seluruh anggota keluarganya Gimana ya kelanjutan animenya? Nonton aja deh animenya Crumbshield Regis Crumbshield Regis adalah sebuah light novel series karangan Shizuke Amayagi Dan diilustrasikan oleh Mio Anime ini dijadikan anime oleh studio Zexis yang dirilis pada tahun 2009 Bisa dibilang anime ini tuh anime lawas Soalnya dari grafiknya sendiri bisa dibilang kalau anime ini tuh anime lama Anime ini menceritakan tentang seorang bernama Leifon Dia adalah seorang bandit terkuat yang dengan mudahnya membunuh monster level tinggi Tapi suatu hari dia berpikir untuk menjalani hidup normal seperti remaja seumurannya Nah disini cerita anime ini dimulai Tapi sebelum Amay jelasin lebih lanjut Anime ini berlatar pada dinia yang sebentar lagi mengalami titik kehancuran Banyak binatang yang sekarang bermutasi menjadi monster Serem banget deh pokoknya Cerita animenya tuh sebenarnya cuma seputar Battle Royale Antara Regu di sekolah ini sih Jadi nanti CNC masuk ke Regu 17 yang isinya sambah semua Tapi sebenarnya gak sambah sih Cuma ketinggalan dikit aja Tadi itu 10 anime dimana karakter utama overpower lalu masuk ke sekolah elite Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya See ya di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax